masalah lisanul arobi lisanul arobi terus nomor kali kalau terangnya menyangkut tahmidul lafdi ini adalah lafad-lafad maknawi terus ketika para ulama tafsir ketika para ulama tafsir itu taruhan pertama lafad itu adalah hakikat hakikat itu adalah hakikat misalnya urib itu ampegan urib itu ampegan, mati itu memandang ampegan tapi misalnya tarifnya mati urib itu ampegan urib itu ampegan, saya jawab urib itu tidak latih ilmu mantek sehingga daerah ini mati itu cara ilmu mantek itu dihidul khayat agar tidak urib itu mati terus salah mati-matinya kalau cara medis itu jantungnya berhenti, tetapi jantungnya berhenti jantungnya berhenti kemudian agama agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun misalnya begini saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? rohnya dijabut rohnya dijabut dicabut, terus disebut mati lalu yang mati itu apa? rohnya apa? jasadnya jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu sudah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati, berarti roh kita sendiri tidak ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasroni, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut waisalunakaanirruh kolirruhummin amri noh rabbi jadi ini penting untuk mengatakan sebab ini mereka tidak mati makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? tidak ada petualangan pengalaman cara orang tasawuf, fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok menganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting penting-penting penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita-kita penting ternyata tidak penting misalnya begini oke kita goblok dulu ya pokoknya latihan goblok sih kamu baru goblok terus pinter kamu gobloknya tidak masalah sementing ini pokoknya latihan sih tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus dia tahu benar sampe tak beda ya orang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati tidak tidak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati tidak? tidak sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid ya tidak mati para nabi ya tidak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya tidak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malaikat dipelindes dipenjara sehingga tidak bisa berkeliaran begitu kalau orang nabi bisa jalan-jalan maksudnya masyur kalau nabi menghentikan ketika beliau mau ke bundet itu sahabat mau nangis jadi nabi malah dawe ringan ya malah apalagi saya tidak mati jadi kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu khayati ya khairun lakum wama mati ya khairul lakum aku mati ya abe urib ya abe wa amma hayati fali as sunnah lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah mazhafakih yang wali aneh wajib tadi apa? perilaku apa? perilaku terus yang kebudut ya Rasulullah ya malah aku nak kebudut itu jejer pengiran terus saya jari-jari nabi nak kelakuan 6 api aku muci pengiran nak kelakuan 6 api aku mengaku supaya para pengiran tak jaluk ada 10 ini anda berkembang terus ya setelah ini sebakat ada yang jaluk ada 10 sebuah 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 misalnya mati sebuah tapi kan tidak jalan-jalan berdiri malaikat terus panjang itu sampai butuh apa yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang tidak 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 berarti itu mudah juga maksudnya benar-benar membunuh rokok atau tidak membunuh suarok jelas membunuh rokok di vidah, berarti sepede banget membunuh rokok, saking yakini di vidah vidah itu ada kitab-kitab, ini adalah madhab Malik jadi sampai di Jodhara ini dikasih, memang dalam madhab imam Malik itu ada atakoh kubur, atakoh itu merdeka sama mayat, utawi tiang, saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12 ribu terus di Indonesia malah meningkat dari 100 ribu wah itu bagus itu peningkatan semua itu nanti beli orang, nanti gegem nah anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok, nah saya lihat kerawuk nah itu mungkin benar ya, artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasolah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan Rasulullah s.a.w. ketika Me'rod Rasulullah ketika Me'rod itu dihamwa hadith sokhai, seolah lagi di semua hadith sokhai nabi itu ketemu para nabi nggak? ketemu karena bagi Allah nggak masalah ya masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya ada sentimen, berhubung nabi ya saudara ini khasut, ya itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam, nah segera ketemu nabi Nuh dalam semua acara berguna dari bedo madhab dari ulama itu lucu nabi Muhammad kenapa ketemu nabi Nuh dari bedo madhab dari tadi, nggak perlu karena kalau nabi Nuh itu maksudnya tidak ada fasek, tidak ada mati kalau kau mencet, nah nabi Muhammad tidak ada fasek tidak ada di sepuh berhubung nabi di tempat masalah itu orang ketemu dari ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang itu dawe kanji nabi itu apa? yang karuan dawe nabi itu begini sampai ceritanya ketika nabi Muhammad ketemu nabi Musa, nabi Ibrahim terus yang keempatnya ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam ini kok nggak ada sentimen masyur itu nabi Musa ketika nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat nabi Ibrahim diam, padahal ngelipati Ibrahim ini, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5, harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bertanya komen ya ya bermunggah ke langit ya tenang ya nabi Ibrahim karena ini wajibnya sholat sekat ya nabi Ibrahim ya manduk-manduk, ya cara nabi Ibrahim pangkiran ngutus itu sudah dipikir tidak perlu dikomen nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat sekat? umatku yang benar-benar kuat seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi nabi Muhammad, ya Muhammad itu nabi yang meskipun Abdulul Khalki, tapi kan juniornya bantah tapi Nabi Muhammad itu nggak seneng debat itu karena punya akhlak seakan-akan karena umat dia nggak kuat selainnya pasti lebih nggak kuat, padahal nggak juga karena aku seneng tidak ada saya sholat sedihnya saya berhubung jadi nabi Musa ada yang keliru ini jadi apa, saya terlalu kuat aku di umat alih jenel abidin sedihnya saya berhubung kalau nanti sholat sedihnya bisa tahu, paling tidak kalau nabi Musa aku nanti tapi mau tahu jangan terus loh itu kian-kian kuno di Ramadhan yang kuat terakhir kan itu telur dikur itu nanti waras tidak telur dikur telur dikur telur dikur telur dikur telur dikur 12 2 amatir telur dikur telur dikur telur dikur atau ada sepuluh telur dikur kb riwayat itu telur dikur telur dikur telur dikur berarti telur dikur seperti Ramadhan Ramadhan yang telur dikur tiga tiga tambah telur dikur bingung? sebetul kan sholat lima waktu telur dikur telur dikur kalau saya serodoh kiai itu saya seseorang dikasar tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik itu namanya sentimen ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti lima waktu berarti kantun-kantun, pitulas, pitulas roka nah yang ada sentimen itu begini lalu Nabi Musa aku nangis Nabi Muhammad Smedun aku nangis, aku nangis aku nangis, aku nangis, aku nangis aku apa-apa ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya, dia tidak terima kelasnya dilewati makanya Nabi, ya karena punya roh, roh itu ada sentimen orang seperti aku yang ada wali kutub ya, bukan kalau ada wali-wali mdw sementara aku ngerokok kita kan tidak punya sentimen, itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya, oh sering ngerutuh ya tapi lucunya pengirannya senang ngerutuhnya Nabi Musa dan itu tidak bisa ditiru, masyur itu karena ketika dia ngerutuh terus gitu, ngomong sendiri ngerutuh khidda itu ngerutuh, bahasa Arabnya khidda, khidda ngomongan yang tajam ngerutuh Nabi Muhammad tanya sama Jebril ya Jebril kenapa Allah tidak tersinggung ketika Musa ngerutuh terus dan itu tidak cerita Isra Iliad, itu cerita-cerita yang masih di hadis ini tidak cerita Isra Iliad, cerita-cerita yang masih di hadis makanya ngerutuh itu ya ngerutuh itu asal proporsional ngerutuh itu asal proporsional itu siji, syaratnya kaya-yakin, aku kasihnya pengirannya problemnya itu ada orang yang kasihnya pengirannya Musa itu tidak terima contoh paling masyur itu tadi Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jebril kaum Kan Aniyin, seperti itu kalau orang-orang itu orang-orang itu orang-orang di Palestina tapi kalau orang-orang di Palestina itu kan Aniyin seorang yang Aniyin, seorang yang Aniyin tidak usah diterjemah, sensitif kamu tidak tahu bareng jari setelah kaum Kan Aniyin ditaklukkan Nabi Musa soan yang turisina turisina itu gunung ini mulai Jordan ngantos kawasan Mesir seorang yang besar ini 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 nabi Musa yang mengajak waktara Musa ini 70 orang pilihan yaitu orang ini santri pilihan jadi pilihan itu nabi orang-orang levelnya juga orang pengiran terus akhirnya itu sampai berbedak mati bareng mati Nabi Musa malah lucu ya Allah tiang pilihan itu tidak usah diterjemah tidak usah diterjemah ini terus diterjemah sepuluh diterjemah itu tidak usah akhirnya orang pengiran tidak usah perkara ini dikomplen Nabi Musa jadi nabi sering gremang sering komplen pengiran tapi pengiran senang kekasihnya benar mulanya uang penting jadi kekasih pengiran kalau keliru-keliru itu benar tapi tidak ada kekasihnya benar itu salah usbidatuh pengajian tidak siar Islam tapi tidak ada kekasihnya disalah ada wali itu tidak sholat itu wali itu wali pada orang-orang orang-orang tidak terima orang-orang tidak terima sholat ini yang cocok orang-orang tidak terima orang-orang tidak terima itu tidak terima karena orang-orang tidak terima orang-orang tidak terima pada orang-orang tidak terima dan tidak terima aku itu izin seorang pengiran itu mengharap mergudus aku itu pakai baru seperti sopan rawani itu mengharap itu merosok jadi yang senang sopawal itu pede-pede tapi ada yang berlaku itu ilmu orang-orang terus sopawal tidak ada dari Gusbah sesat sembrono maksudnya maksudnya tidak ada ilmu ini kalau tidak sholat tidak ada ilmu itu tidak ada yang tidak terima maksudnya jadi tidak ada wali tidak ada sholat itu ini astaghiminah ini itu itu yang saya bersih untuk sholat ini orang-orang itu itu yang belas jadi wali ini bagi hal paham Nabi Musa itu ada karu-karuan tapi nabi kekasih pengirahan masyur atuhliku nabi mafa'ala sufaha'u minna itu sederhana nak mereka jadi kan sambil berbedak perkara ini salah, menisanku loh jadi gak nabi-nabi jadi nabi orang yang diorang menisanku, menisanku ini jadi terus baris gak nabi-nabi terus atuhliku nabi mafa'ala sufaha'u minna kalau diorang yang goblok liru jinan pertimbang barna rampun, wong goblok lalu saya ingin tahu, wong goblok itu barna wong goblok, wong dipertimbang wong ngomong pahpok, liru jinan wong goblok jadi nabi musya itu atuhliku nabi mafa'ala sufaha'u minna atuhliku nabi mafa'ala sufaha'u minna jadi mulai nabi mafa'ala yang ini sangat pintar liru jinan itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita nabi musya yang diorang yang diorang dikasihnya pengheran dan bergerak terus tapi baru kayak nabi yang dikasihnya pengheran menggeraknya jadi rahmat kalau nabi muhammad shalat seket raka'at disuduh lima menghantikan pengheran wong goblok bergerak itu menghantikan pengheran pengheran nyuduhannya ya mau lima papat lima disuduh lima ini batang pulau pas menghantikan pengheran itu batang pulau lima itu pas karek lima nabi musya lah jika usul ke nyuduhnya wong goblok kesampaian jika usul ke nyuduh jadi karek lima kan batang kan seket mari mustofa reso matematika betata kok seket dikurangi lima pengheran nyuduh kan lho seket pengheran lima lima pengheran sepuluh kan seket berarti nak pengheran nyuduh nyuduh lima lah kok ngatot mustofa seket disuduh lima lima pengheran nyuduh kan karek lima karek lima lho Nabi Muhammad itu bola balik pengheran nyuduh disuduhnya pengheran ya mau lho terakhir lima itu Nabi Musa maturna itu karek pengheran Dauh dari Nabi Musa icak icak kuat nyuduhnya keringanan terus Nabi Muhammad woy woy sisin karek lima karek lima karek lima karek lima kan enteh lho itu sengkulola usul karek lima maksudnya meniksan ya tapi meniksan kan ya lucu kalau bumi juga ada dalam sholat sepuluhnya rasidu kan malah malah karu-karuan kan jadi pencaman ngerti malah ini mpun itu urib itu jawab malah urib itu orang mati makanya gak ada aliran manapun di islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayit meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitung dinani mayit oke gak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa gak sampai mayit itu gak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang kritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu bit'ah gak masalah ada yang kritik seperti itu tetapi kalau mengatakan doa gak sampai mayit itu salah besar karena gak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai mayit semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Muhammad kabeh dungo rabbanau gfirli wali walidayah saat rusih walil mu'minin wastaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat ketika orang sudah mati ada dungo Allahumma gfirlahu wa'afi wa'afu'anhu karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu gak pernah mati karena roh ini gak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kalau cerita ke Jawa tidak malam apa mulai terus di kamarnya dikai rokok waktu zaman itu senang rokok rokok itu dikali 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 ada kadang dikali gemblong dari senangannya bareng cokok tikus dari bayis mulai lah itu yang lah kalau itu gak dirimu bitah itu ngawur di daerah-daerah tertentu ke atas makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan